Hai guys, balik lagi bareng Bradley disini. Satu lagi nih, salah satu film terbaik Indonesia tahun ini yang berjudul Tumbal Kanjeng Iblis Rilisan Tahun 2022. Masih seputaran tentang pesugihan, penghambaan manusia kepada maluk yang berputus asa yaitu Iblis. Kisah ini menceritakan tentang keluarga Yusuf. Yusuf mempunyai dua anak gadis yaitu putri dan adiknya yang bernama Tia. Kabar duka menyelimuti keluarga Yusuf kala itu. Dimana istri Yusuf atau ibu bagi kedua anaknya telah meninggal dunia. Di rumah itu hanya tinggal Tia bersama sang ayah. Sedangkan putri masih berada di luar kota. Terlihat dari wajah Yusuf seperti sedang mengalami sebuah penyakit kulit. Hampir semua tubuhnya dipenuhi luka-luka seperti luka terbakar. Entah apa yang terjadi kepada Yusuf namun di tengah-tengah orang mengaji lampu di rumah yang tiba-tiba saja padam. Tak lama kemudian sesuatu terjadi. Dalam penglihatan Tia orang-orang di sana menjadi aneh. Mereka semuanya tertunduk. Yang tadinya mereka membaca surat Yasin namun kini terdengar mereka seperti mengucapkan sebuah mantra-mantra yang Tiara sendiri tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Pandangan mereka semuanya hanya tertuju kepada Tia. Suasana menjadi sangat menakutkan ketika ayahnya sendiri seperti orang kerasukan. Dia hanya terdiam dan sesekali berteriak lalu melihat ke arah Tia dengan matanya terus melotot. Ayahnya berkata kepada Tia untuk segera pergi dari sana. Sedangkan mayat ibunya kini terlihat bangkit kembali. Sangat disayangkan semua itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Tapi bukan sekedar mimpi buruk. Keanehan terjadi juga di dunia nyata. Lalu terdengar teriakan ayahnya yang tiba-tiba saja mengamuk. Ayahnya berkata untuk Tia segera pergi dari sana. Di saat bersamaan tiba-tiba ayahnya juga kerasukan dan berkata untuk Tia jangan pergi. Karena apa yang terjadi kepada keluarga Yusuf semuanya adalah sebuah hukuman. Lalu tepat di belakang Tia sudah ada sesosok yang berdiri dan berkata untuk Tia segera mencari kakaknya. Tia pun menjadi sangat ketakutan karena sesosok itu langsung menghilang. Beberapa informasi dari berbagai media sosial memberitakan banyak kasus orang menghilang secara misterius. Tia pun akhirnya memutuskan untuk mencari kakaknya yang sudah dua tahun ini tidak ada kabar sama sekali. Untuk sementara Tia juga menitipkan ayahnya kepada pihak rumah sakit. Sembari mengobati penyakit tane yang diderita oleh ayahnya itu. Tia pergi mencari kakaknya ke daerah Jawa Tengah. Dengan hanya bermodalkan sebuah alamat dan foto kakaknya bersama dua teman lainnya. Dimana mereka berfoto dengan latar di depan rumah seseorang. Singkatnya sampailah Tia di terminal. Tia mengampiri salah satu tukang ojek dan menanyakan alamat rumah kepada tukang ojek itu. Namun setelah Tia mengunjungi alamat rumah yang ada di foto itu. Ternyata rumah tersebut adalah rumah yang sudah kosong. Bahkan seperti rumah kosong yang sudah lama tak ditepati lagi. Lalu situang ojek menawarkan kepada Tia untuk mencari sebuah kos-kosan. Kebetulan ada kos-kosan yang tidak begitu jauh dari sana. Tia diantarkan ke sebuah rumah besar. Dimana di rumah itu juga disediakan kamar bagi mahasiswa yang akan ngekos di sana. Bertemulah dia dengan Mas Janu. Seseorang yang memang bekerja di sana. Tak lama Tia bertemu dengan sepemilik rumah yaitu Rosa. Kepada Rosa Tia memberitahukan kalau tujuan dia datang ke sini ingin mendaftar kuliah di UCC. Rosa lalu memperlihatkan kamar kosan yang masih kosong. Kamar itu sengaja dikosongkan karena Rosa tidak sembarangan untuk menerima orang yang akan ngekos di rumahnya. Rosa memberitahu kalau di rumah itu dia hanya tinggal berdua bersama suaminya. Dan Mas Janu sebagai pembantu di sana. Tak lama kemudian datanglah Jepri suaminya Rosa. Rosa lalu memberikan Jepri kepada Tia. Saat Tia diantarkan oleh Janu ke kamar, Tia sempat bertanya kepada Janu dengan memperlihatkan foto kakaknya. Mungkin saja Janu pernah melihat kakaknya itu. Namun dari tinggal laku Janu saat melihat foto itu membuat Tia sedikit agak curiga. Tepat di depan pintu kamar, Tia melihat ada sebuah kamar lainnya. Sebuah kamar dengan ukiran pintunya yang terlihat megah. Belum sempat Janu menjelaskan namun terlihat ada sesosok tangan menyimpan barang bawaan Tia. Merasa terheran padahal tasnya Tia sama sekali tidak terbuka. Tia dikejutkan ketika ada seorang nenek-nenek yang menepuk pundaknya. Sebelumnya Rosa tidak memberitahukan kepada Tia soal adanya si nenek yang tinggal di sini. Namun si nenek memberitahukan kepada Tia kalau setiap satu tahun sekali ibu Rosa bersama keluarga besar akan selalu mengadakan acara yang hanya akan dihadiri oleh semua keluarga besarnya. Jadi para penghuni kosan yang tinggal di sini diwajibkan untuk meninggalkan kosan selama satu hari saja. Dan kalau dihitung acara besar itu akan diselenggarakan kurang lebih dua minggu lagi. Di rumah itu wanita yang ngekos bukan hanya Tia sendiri. Tepat di sebelahnya ada wanita lain yang juga ngekos di sana. Sementara di lain sisi terlihat Janu sedang berbicara dengan Nathan. Nathan ini adalah anaknya Rosa. Namun anehnya Nathan sendiri malah melarang Tia untuk ngekos di rumah ini. Nathan juga menanyakan kenapa Janu malah mengejidikan Tia ngekos di sini. Nathan meminta Janu untuk membuat Tia menjadi tidak betah tinggal di rumah ini. Bagaimanapun caranya Tia harus segera pergi dari sini. Baru saja satu malam Tia tinggal di rumah ini. Namun keanehan mulai terjadi. Dia diperlihatkan sesosok ayahnya ada di sana. Di keesokan hari Tia datang ke kampus. Seperti yang kita tahu tujuan Tia sebenarnya hanya ingin mencari kakaknya yang hilang. Pihak kampus mengkonfirmasi memang dulu ada pihak polisi yang mencari putri. Namun pencerahan itu tak pernah ada kabar lagi. Pihak kampus mengira mungkin putri sudah ditemukan. Dan dia sudah tidak mau lagi melanjutkan kuliah di sini. Secara kebetulan di sana Tia bertemu dengan wanita yang satu kosan dengan dirinya. Dan ternyata dia juga kuliah di kampus itu. Dia bernama Nina. Nina kuliah mengambil jurusan antropologi. Dan kalau dilihat angkatan Nina, sepertinya Nina satu angkatan dengan kakaknya. Di rumah, rahasia dibalik rumah besar kediaman Rosa perlahan mulai terungkap. Rosa membawa seekor kelinci yang dia masukkan ke dalam salah satu ruangan. Lalu tiba-tiba ada sesosok yang mengambil kelinci tersebut. Maksud hati Rosa ingin memberikan makanan kepada anaknya yang ada di sana. Namun ternyata anak itu tidak mau memakan yang diberikan oleh Rosa. Dia ingin makanan yang lebih dari hanya sekedar seekor kelinci. Lalu di sini juga kita diperlihatkan wajah asli dari Rosa dan Jeffrey. Mereka mempunyai wajah yang tak pernah kita duga sebelumnya. Sejak Tia menempati rumah kediaman Rosa, Tia selalu diperlihatkan sesosok ayahnya. Seperti sebuah pesan kepada Tia untuk meninggalkan rumah ini. Nina yang kala itu melihat Tia mencoba untuk menenangkannya. Tia pun akhirnya bercerita kepada Nina kalau dia selalu bermimpi tentang ayahnya. Mimpi itu aneh padahal sebelumnya Tia selalu dimimpikan tentang kakaknya yaitu putri. Tapi semenjak Tia menempati rumah ini, dia tidak pernah lagi bermimpi tentang adiknya. Melainkan mimpi tersebut selalu memperlihatkan ayahnya yang datang. Seperti ada keterikatan antara ayahnya dengan rumah ini. Tia lalu memperlihatkan foto ayahnya kepada Nina. Namun saat Nina melihat foto itu, ada sesuatu yang menarik perhatian dia. Yaitu soal simbol yang ada di belakang foto ayahnya. Diam-diam Nina mengirimkan foto itu ke nomor WA-nya dia sendiri. Dan berpura-pura kalau nomor Nina sudah disimpan di handphone-nya Tia. Rosa pun merasakan hal yang sama. Semenjak kedatangan Tia, Rosa merasa seperti ada sesuatu hal yang membuatnya menjadi gelisah. Nina yang kuliah mengambil jurusan antropologi, ternyata selama ini dia juga menyelidiki tentang adanya ritual jawa kuno. Ritual tersembunyi, di mana tidak banyak orang yang tahu soal ritual tersebut. Selain daripada itu, Nina juga menyelidiki tentang beberapa mahasiswa yang hilang secara misterius yang terjadi beberapa tahun ini. Di malam itu dia datang untuk menemui salah satu dosen dan menanyakan soal simbol yang dia dapatkan di foto ayahnya Tia. Setelah dosen itu melihat, terkonfirmasi kalau itu memanglah sebuah simbol sekte sesat yang menyembah kepada kanjeng iblis. Siapa saja orang yang menjadi pengikut sekte tersebut tidak akan pernah bisa keluar lagi, kecuali orang itu mati. Dosen memastikan kalau ayahnya Tia adalah salah satu pengikutnya kanjeng iblis. Dan kalau dikaitkan bisa saja beberapa mahasiswa yang hilang itu, ada kaitannya dengan sekte kanjeng iblis. Karena sekte tersebut dalam setiap tahunnya harus menyediakan tumbal seorang wanita. Dosen meminta kepada Nina untuk dia berhati-hati. Karena apa yang dia selidiki, sama saja Nina sudah mengusik sekte tersebut. Nina lalu bergegas kembali dan mencoba menghubungi Tia melalui sebuah telepon. Namun telepon itu terputus dan terdengar ada suara aneh. Ternyata Rosa sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Nina. Dengan mantra-mantra yang diucapkan Rosa membuat Nina seperti terhipnotis. Awalnya Tia ingin menemui Nina karena dalam set itu Nina ingin menunjukkan sesuatu kepada Tia. Namun saat dia yang akan pergi, Tia melihat ibu Rosa sedang bersama seorang wanita yang sedang hamil. Rencana Tia untuk menemui Nina tidak jadi karena tiba-tiba ibu Rosa sudah ada di belakangnya. Ternyata wanita hamil itu dibongkar oleh Rosa dan Jeffrey. Mereka mengambil isinya lalu diberikan kepada anak kesayangan mereka untuk dijadikan santapannya. Dengan Nina yang sudah mereka dapatkan, ritual tahunan sesembahan kepada kajang ibis bisa dipercepat. Dan di malam itu juga perintah dari Rosa untuk segera mengosongkan rumah tersebut. Nathan datang menemui Tia. Dia meminta Tia untuk segera mengikuti dirinya. Nathan sudah berulang kali agar Tia segera pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Nathan sendiri sudah tahu maksud dari kedatangan Tia ke sini untuk mencari putri. Namun Tia tidak sadar kalau kedatangan Tia ke sini sudah ada yang berencanakan. Dimulai Tia yang diantarkan oleh setukang ojek dan mengarahkan Tia untuk ngekos di rumahnya ibu Rosa. Apa yang terjadi kepada Tia sekarang itu juga pernah dialami oleh putri sebelumnya. Nathan memberitahukan semuanya kepada Tia kalau Rosa dan Jebri adalah ketua dari sebuah sekte penyembah kanjeng iblis. Putri sudah meninggal karena dijadikan tumbal sesembahan oleh Rosa. Begitu juga itu terjadi kepada Nina yang sekarang dia yang akan dijadikan tumbal. Jika Tia tidak pergi sekarang, Tia yang akan menjadi calon tumbal selanjutnya. Dan yang membuat Tia terkejut ketika Nathan berkata kalau bapaknya sudah mengambil keputusan yang tepat untuk pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba Nathan langsung membekam mulut Tia hingga akhirnya Tia pun jatuh pingsan. Dalam pingsannya Tia bermimpi kembali dan berada di depan pintu kamar itu. Di sana Tia melihat ada seorang wanita yang sedang menangis. Lalu tiba-tiba wanita itu menjerit sembari dia menuju ke arah lemari. Tia terbangun dan kini dia sudah ada di dalam bis. Nathan sengaja memulangkan Tia untuk segera meninggalkan rumah kediaman Rosa. Sayangnya sebelum bis itu berangkat, Tia sudah terbangun lebih dulu. Dalam sebuah kertas Nathan juga mengatakan untuk Tia mengabaikan setiap mimpi-mimpinya. Namun bodohnya Tia malah kembali lagi ke rumahnya Rosa. Penghuni kosan semuanya sudah pergi meninggalkan rumah itu. Diam-diam Tia kembali dan memasuki ke kamarnya Nina. Tia mencari sesuatu dari petunjuk mimpi yang dia alami. Dan akhirnya Tia menemukan adanya sebuah tulisan di balik lemari itu. Di mana tulisan itu tertulis, jika seseorang menyembah kepada kanjeng iblis, orang tersebut bisa mendapatkan kekayaan, panjang umur dan hal apa saja yang bersifat kebahagiaan duniawi. Dan bagi orang yang mengingkari perjanjian dengan kanjeng iblis, maka orang itu akan mendapatkan kutukan secara turun-temurun. Lalu terungkaplah fakta, kalau ternyata Nathan ini sebenarnya adalah anak hasil dari pernikahan Yusuf dengan Rosa. Yusuf yang kita tahu adalah ayahnya Tia dan putri. Di sana juga tertulis Rosa menikahi Jebri dan mempunyai anak yang bernama Abdi. Abdi sendiri adalah anak yang Rosa simpan di sebuah ruangan. Di lain sisi, Rosa murka kepada Nathan yang malah mencoba menggagalkan acara ritual sesembahan untuk kanjeng iblis. Walaupun Nathan terlahir dari rahim seorang ibu penyembah iblis, tidak serta-merta Nathan mengikuti apa yang ibunya lakukan. Justru di sini Nathan menentang kejahatan yang dilakukan ibunya selama ini. Rosa tidak berani untuk melekahi Nathan, karena jika Nathan terluka, itu juga akan berdampak kepada dirinya sendiri. Ritual sudah mulai disiapkan. Nina yang kini akan menjadi sesembahan untuk kanjeng iblis. Sementara di lain sisi, Tia yang mencoba akan menyelamatkan Nina. Namun keberadaannya sudah diketahui oleh Rosa. Rosa tahu kenapa Nathan ingin menyelamatkan Tia, karena Tia adalah anaknya Yusuf. Cepri meredam amarahnya Rosa untuk tidak membunuh Tia. Justru mereka sekarang diuntungkan, karena mereka mendapatkan dua tumbal sekaligus untuk mereka persembahkan kepada kanjeng iblis. Dengan dua tumbal itu, mereka juga bisa meminta dua permintaan kepada kanjeng iblis. Satu, untuk mengembalikan wajah mereka kembali menjadi utuh. Dan satu lagi, meminta agar abdi anak mereka bisa berubah wujud, layaknya seperti manusia normal pada umumnya. Namun ternyata dibalik rencana Rosa dan Cepri, ada rencana jahat lain yang direcanakan oleh si nenek bersama salah satu pengikutnya. Mereka menginginkan kehancuran bagi Rosa dan Cepri, dan ingin menggantikan posisi Rosa sebagai ketua sekte kanjeng iblis. Di salah satu ruangan, kini Tia bersama Nathan disekap, dengan tangan mereka terikat dan tergantung. Nathan menceritakan tentang dirinya kepada Tia. Dulunya Nathan sama seperti abdi, berwujudan yang berbentuk seperti anak siluman. Nathan bisa berubah seperti saat ini, karena Rosa menubalkan banyak korban. Itu juga yang sekarang Rosa lakukan kembali untuk merubah wujud abdi. Dia akan menumbalkan banyak nyawa, agar abdi bisa berbentuk seperti manusia. Janu diperintahkan oleh si nenek untuk memutuskan kutukan yang ada pada diri Nathan. Karena walau bagaimanapun, Nathan adalah anak titipan dari kanjeng iblis. Dengan tewasnya Nathan itu sama saja, Rosa telah mengingkari janji kepada kanjeng iblis. Dan akan berdampak kepada Rosa yang nantinya dia akan mendapatkan kutukan dari kanjeng iblis. Tewasnya Nathan langsung terasa oleh Rosa pada saat itu. Tubuhnya Nathan diambil kembali oleh si iblis. Sementara puncak acara akan segera dimulai, di mana keluarga besar pengikut sekte kanjeng iblis sudah mulai berdatangan. Lalu tak lama datang seseorang, salah satu pengikut sekte kanjeng iblis. Dialah yang telah merencanakan semua ini. Dia bercerita kalau semua ini berawal dari Yusuf ayahnya mereka. Yusuf adalah pengabdi yang paling setia kepada kanjeng iblis. Pengabdi yang diutamakan oleh kanjeng iblis. Yusuf dan Rosa mengadakan perjanjian dengan kanjeng iblis. Lalu mereka berdua membentuk sebuah sekte baru. Dari perjanjian itu Rosa dan Yusuf bisa mendapatkan kekayaan dan kesempurnaan. Namun Rosa menjadi serakah dan tamak dengan harta kekayaan yang sudah mereka dapatkan. Rosa terus saja menubalkan banyak nyawa agar menjadi semakin kaya raya. Rosa tidak peduli berapa gadis yang sudah menjadi korban. Yang terpenting bagi dirinya adalah dia semakin menjadi kaya raya. Hingga pada akhirnya Yusuf murka kepada Rosa yang keedanan dengan harta kekayaan. Yusuf memilih meninggalkan Rosa pada saat itu. Yusuf ingin menjadi manusia normal seperti orang-orang pada umumnya. Setelah itu Yusuf menikahi perempuan lain dan melahirkan mereka berdua yaitu putri dan Tia. Namun dengan Yusuf meninggalkan kanjeng iblis, Yusuf harus menerima konsekuensinya. Selama Yusuf masih hidup, kutukan itu akan berlangsung menimpa kepada dirinya. Tak hanya itu, kutukan itu juga akan terwariskan kepada anak-anak Yusuf. Sampai pada akhirnya putri yang sudah berusia 20 tahun, dia pun harus tewas menjadi tumbal kanjeng iblis. Sebenarnya anak-anak Yusuf yaitu putri dan Tia adalah anak yang dicintai oleh kanjeng iblis. Namun pada saat itu, putri menolak untuk mengabdi kepada kanjeng iblis. Padahal jika putri menerima pengabdian itu, putri akan diistimewakan oleh kanjeng iblis. Dan sekarang tawaran terakhir jatuh kepada Tia, satu-satunya anak keturunan Yusuf yang dicintai oleh kanjeng iblis. Jika Tia mengambil tawaran tersebut, Tia akan menjadi pemimpin sekte yang kini masih dipimpin oleh Rosa. Perlahan Tia mulai dirasuki oleh iblis. Di saat itu juga Yusuf yang berada di rumah sakit tahu apa yang sedang terjadi kepada Tia. Yusuf memohon agar Tia menolak tawaran dari si iblis. Namun ternyata Tia memilih untuk menjadi pengikut kanjeng iblis. Dan puncak ritual pun dimulai. Tak lama kemudian kanjeng iblis datang dengan perwujudan aslinya. Dia mengambil jiwa Nina yang Rosa dan Jebri persembahkan untuk kanjeng iblis. Persembahan jiwa Nina untuk kesembuhan wajah Rosa dan Jebri. Setelah kanjeng iblis mengambil jiwa Nina, Rosa dan Jebri berharap wajah mereka kembali utuh. Namun ternyata sesembahan tersebut bukan ditunjukkan untuk Rosa dan Jebri. Wajah Rosa dan Jebri masih buruk sama seperti semula. Ternyata rencana si Nenek mengalihkan sesembahan itu justru untuk mengangkat Tia sebagai pemimpin baru di sekte kanjeng iblis. Seluruh kekuatan yang dimiliki Rosa hilang seketika. Mereka berdua pun kini yang harus menerima akibatnya dan menjadi tumba untuk kanjeng iblis. Bukan hanya sekedar sebagai pemimpin sekte, ternyata kanjeng iblis menggunakan tubuh Tia sebagai alat agar kanjeng iblis bisa hidup di atas bumi tempat manusia berpijak. Yusuf sudah merasa putus harapan dan dia memilih mengakhiri hidupnya. Dan satu tahun kemudian di rumah itu kini ditempati oleh Tia. Siklus itu terulang kembali dimana kini Tia yang menjadi ibu kos di sana. Tapi Tia yang sekarang sudah bukan lagi Tia yang dulu. Dan disini akhirnya film pun selesai. Oke guys jadi itulah alur cerita filmnya. Sedikit ulasan keberadaan Nathan dan Abdi dalam cerita ini. Dalam setiap perjanjian yang dilakukan oleh Rosa dengan kanjeng iblis, Rosa akan melahirkan anak titisan dari kanjeng iblis. Selama perjanjian berlangsung, Rosa harus menjaga dan bertanggung jawab atas anak titipan tersebut. Dan jika sampai anak itu meninggal, Rosa yang akan menerima konsekuensinya. Dari perjanjian pertama Rosa dengan Yusuf, si iblis menitipkan Nathan yang lahir melalui rahim Rosa. Lalu di perjanjian yang kedua, Rosa dengan Jepri. Dimana Rosa juga melahirkan Abdi. Dan dia pun harus menjaga Abdi sama seperti Nathan. Itulah kenapa si nenek menyuruh Janu untuk menewaskan Nathan. Karena dengan tewasnya Nathan, itu sama saja Rosa sudah melanggar perjanjian. Dan Rosa harus menerima konsekuensinya. Jujur, Mimensi suka banget dengan cerita filmnya. Dan sinema fotografinya yang cukup mengugah penikmat film horror. Salah satu adegan yang paling menarik ketika kanjeng iblis datang. Dan mengambil jiwa-jiwa yang mereka persembahkan. Satu pesan yang bisa kita ambil pelajaran dalam film ini. Percayalah, tidak ada yang se-instant seperti Indomie untuk menjadi kaya raya. Dengan melakukan pesugihan pun, orang tersebut dituntut untuk bekerja keras. Dan tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab. Selama manusia hidup di dunia, tidak akan pernah lepas dari yang namanya usaha. Apapun keinginan kalian, pasti akan ada usaha untuk mendapatkannya. Kalau semuanya harus berusaha, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa memilih usaha dengan jalan haram. Terlepas mudah dan tidaknya usaha tersebut. Terima kasih.